Pusat perbelanjaan di Cibinong, Bogor, Jawa Barat juga kembali beroperasi di masa PSBB parsial. Selain membatasi jumlah pengunjung yang datang, pengolah mal juga menerapkan aturan khusus bagi tenan rumah makan. Berikut laporan tim AINews untuk Anda. Akhir pakan pertama, sejak atau setelah kembali dibuka sejak 8 Juni 2020 kemarin, kami melihat antusias pengunjung yang terjadi di pusat perbelanjaan di Cibinong City Mall namun tidak sampai membeludang. Protokol kesehatan yang diterapkan di sini semakin diperketat jika dibandingkan dengan masa PSBB kemarin. Jadi setiap pengunjung yang hendak masuk ke mall, ini akan dipastikan ataupun dicek suhu tubuhnya. Kemudian menggunakan hand sanitizer dan setelahnya akan ditempelkan stiker berwarna biru. Ini menunjukkan bahwa suhu tubuh pengunjung di bawah 37,3 derajat Celcius dan diizinkan untuk masuk ke dalam mall. Kemudian dari tenan sendiri, memang kami melihat sebagian besar tenan sudah mulai beroperasi. Hanya saja fasilitas seperti pusat kebukaran, kemudian juga bioskop dan juga arena permainan anak masih belum diizinkan untuk buka. Dikarenakan harus menunggu instruksi lanjutan dari pemerintah. Untuk tenan yang memang berhadapan langsung dengan pengunjung, ini petugasnya dipastikan menggunakan face shield. Kemudian untuk food and dining, ini akan diberlakukan ataupun digunakan tirai sebagai pembatas. Dan diimbau pengunjung untuk melakukan pembayaran dengan tidak tunai ataupun secara cashless untuk meminimalisir penularan virus corona itu sendiri. Kemudian untuk operasional dari mall ini sendiri, selama dibuka kembali di masa PSBB parsial ini, untuk Cibinong City Mall sendiri akan beroperasi mulai pukul 10 pagi hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat ataupun pada pukul 8 malam. Dari Cibinong, Jawa Barat, Yosef Pineda Maris, Hairul Arifin, Jakasam, SAINews, melaporkan.